Rantai transfer elektron dan kemiosmosis Rantai transfer elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Kita telah singgung di video sebelumnya bahwa tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron, diawali dari NADH, akan diurekan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu di pompanya H+, keluar menuju ruang antarmembran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu di pompanya H+, keluar menuju ruang antarmembran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antarmembran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu di pompanya 3 H+, keluar menuju ruang antarmembran. H+, atau proton tersebut, akan kembali menuju matriks mitokondria, melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+, pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+, yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap 1 NADH, menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu di pompanya H+, keluar menuju ruang antarmembran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga 1 atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap 1 molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerobe. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerobe? Pada proses glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 NADH. Pada siklus krepe, dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH, dikalikan dengan 3, dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini dihasilkan, 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus krepe, NADH menjadi 18 ATP, FADH menjadi 4 ATP, dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP. Sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokonria. Karena kita tahu ya, kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol, dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokonria. Sehingga butuh energi untuk menembus mitokonria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Nah, gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Educado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode KAMU BANGET untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya!